enggak di sini aja tunggu-tunggu suami saya aja kenapa maksudnya maksudnya cincin saya gimana ibu perlu banget ya ibu perlu banget habis itu ibu ambil cincin saya ada berapa yang ibu ambil dua jujur lagi ibu ambil apa aja selain cincin saya nggak ada lagi jujur aja bu entah ada apa duit iya duit juga berapa totalnya ibu juga enggak tahu berapa total ada lagi enggak bu enggak ada lagi enggak ibu jirajah karena ini kita selesai secara keluargaan ya ibu enggak mau saya laporin lagi ke polisi kan makanya saya mau tanya ibu jujur di sana ada CCTV set saya udah maksudnya udah saya sebelum cek tapi saya mau denger dari ibu sendiri kalau enggak itu bakal saya cek dan saya bawa ke kantor polisi ya bentar untuk suami saya Hai Beb Hai bener-bener ngambil iya dia ambil di ujung aku berapa berapa cincin saya ada dua cincin tulangan saya cincin nikah itu cincin nikah baru taruh di situ tiga hari barang lalu kenapa ibu ambil ibu kenapa kalau butuh banget kenapa ibu ambil ibu masih pinjaman saya saya masih pinjamin saya sebenarnya mau marah-marah kayak gini ya cuman saya kesel itu barang saya bukan barang ibu dan itu cincin nikah kita iya kenapa ibu ambil ibu tahu itu punya saya punya orang lain saya kecaya sama ibu seks ibu kerja disini saya biarin aja terus habis itu set ibu minjem duit sama saya saya masih pinjamin ke ibu kenapa ibu ambil kayak gitu Hai ibu nggak harganya saya saya hargain cuman saya pengen pinjam-pengen gede buat anak sekolah itu kenapa ibu ambil gitu aja sekarang sebarangnya satu yang dua cincin itu yang cincin itu nangan saya sama cincin nikah cincin itu harganya berapa ibu jual dimana orang lewat yang namanya orang lewat toh mas-mas-mas lewat gitu gimana ada saya kan tuh kayak orang mas-mas perak-perak gitu saya jual begitu ya berapa di rumah saya Hai masih ada orangnya yang jarang-jarang kemarin juga pas lagi ada gitu aja ada cincin apa lewat